Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita meletakkan pembahasan kita pada al-aslu al-sabi' Pada asas atau dasar yang ketujuh di dalam meletakkan dasar-dasar di salamun ilmu Dalam menuntut ilmu syar'i, yaitu al-aslu al-sabi' wasailu tathbit al-ilm Wasilah-wasilah di dalam meletakkan ilmu Berkata syekh Muhammad bin Umar Bajmul, hafizah Allah subhanahu wa ta'ala Bonus adalah dari al-aslu al-isra Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati menguatkan, mengukuhkan ilmu itu adalah mengamalkannya beramal dengannya mengajarkannya dan menulis karangan tentang ilmu tersebut atau membuat karya tulis maka hadir-hutsur dasar-dasar ini adalah telah disyaratkan oleh Allah SWT di dalam firmannya dalam surat Al-A'ud Allah SWT sesungguhnya manusia benar-benar di dalam perhujian seluruhnya kerjuangan beriman, beramal salat berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran nah menghukumi seluruh manusia dengan kerugian kemudian setelah itu Allah SWT mencualikan dari kerugian tersebut yaitu orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang beriman nah maka dikatakan dikualikan oleh orang-orang yang beriman ini tentunya dia beriman setelah menghasilkan ilmu yang bermanfaat nah maka ketika seseorang itu dikatakan aman beriman berarti sungguh dia telah menghasilkan ilmu yang bermanfaat kemudian mengamalkan ilmu tersebut yang dikualikan oleh Allah SWT yang beriman yaitu orang-orang yang telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat kemudian yang dikualikan adalah setelahnya orang-orang yang beriman bersual kemudian setelahnya mendahwakan orang-orang yang berdahwa terhadap amalan tersebut dan ilmu yang bermanfaat tersebut nah kemudian setelah itu menurun dengan sob senantian tadi akan kesabaran maka inilah empat golongan yang dikecualikan oleh Allah SWT dari kerugian maka selain dari itu semua manusia berada di dalam utara di dalam kerugian nah maka karya tulip di dalam ilmu tersebut maka ini akan semakin memantapkan dan memuatkan ilmu teseorang nah kemudian kemudian wal'amal wal'amal bi'ilmi min aham ma yut'itul ilmi berbuat 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 laksudul asli di talab ilmu beramal dengan ilmu adalah hal yang tak penting di dalam memuatkan ilmu memantapkan ilmu tersebut bahkan inilah tujuan atau tujuan utama di dalam menuntut ilmu adalah beramal dengan ilmu tersebut tujuan utama di dalam mencari ilmu adalah beramal dengan amalan salat karena yang biasa kita mendengarkan bahwakanya al'ilmu itu adalah wasilah al-ghaya wal'amal ilmu itu adalah perantara ada tujuan utama adalah amal nah ini di ucapkan oleh sebagian para salat nah menunjukkan bahwa tujuan utama tujuan utama tujuan yang perinsip yang utama di dalam ilmu itu adalah beramal di atas ilmu tersebut nah dan berapa banyak firman-firman Allah yang menerangkan antara tersebut diantaranya adalah surat dan juga diantaranya firman Allah serta kebencian sah kaburah indah Allah demikian pula firman Allah yang menggantikan antara iman dan amal salat antara ilmu atau iman dengan amal salat pada ayat ayat yang faham banyak nah maka semua itu menunjukkan bahwa maksud tujuan utama adalah al-amal nah sungguh datang dari sebagian para salat bahwa telpon ilmu itu adalah amal nah fa'ila jawabah jika amalan itu menjawab ilmu tersebut yang ketika ilmu itu menelpon ya kalau dijawab dengan amalan maka Alhamdulillah berarti ilmu itu bermanfaat karena dijawab dengan amalan tapi kalau tidak dijawab berarti ilmu itu tidak diamalkan maka ilmu akan pergi nah ilmu itu akan pergi meninggalkan orang tersebut karena ilmu itu tidak bermanfaat yang tidak diamalkan maka demikian pula berkata wakil Ibnu Jarrah Guru Bapak Beliau mengatakan Kuna Tersa'inhu Ala Hufzul Hadith Il'amal Bibi Kami menjadikan untuk mengwajah hafalan kami hafalan hadith kami itu dengan amalan salat nah baca imam wakil yang menjadikan Allah bahwa kami meminta bantuan untuk menguatkan hafalan hadith kami adalah dengan beramal dengan mengamalkannya dengan amalan salat dengan mengamalkan apa yang ada di dalam hadith tersebut makanya semakin membantu untuk menguatkan hafalan imam al-wakil 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 nah wakil al-wakil 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 tentunya setelah kita mengetahui bahwa mengamalkan ilmu itu adalah perkara yang sangat penting dan tujuannya utama maka juga sebaliknya datang pembicaraan tentang meninggalkan dosa dan maksiat nah yakni diantara konsekuensi ilmu yang bermanfaat selain daripada beramal dan amal al-saleh juga dalam meninggalkan maksiat karena al-wakil terjatuh di dalam maksiat atau menjatuhkan diri dalam maksiat ini adalah meniliki konsekuensi ilmu tersebut maka makna ini terdapat beberapa baik syir atau syair yang mahrum dari imam syafi'i waqih waqih kepada ketika mulia mengadu kepada gurunya waqih ibn terha' waqih waqih dimana imam syafi'i mengatakan syafi'i suat itu aku mengadu kepada waqih guru beliau tentang jelit yang amalanku fa'alanku fa'alanku ilasak ilasakil ma'afi'i maka imam waqih ma'afi'i 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 ilasakil ma'afi'i tidak diberikan kepada orang yang bermahalian demikian arahan bimbingan nasihat seorang guru waqih terjawab kepada muridnya imam syafi'i kemudian awalanku'i ma'afi'i'i configure dari imam Musa'il Dikatakan bahwa, ini dikatakan sebagian dari para ulama salah, awal tahlim, awal daripada menghadiri majlis ilmu tahlim adalah mensawadillah diam. Diam, diam di dalam proses tahlim tersebut, majlis tersebut. Kemudian mendengarkan dengan baik, kemudian mendengarkan dengan baik, kemudian setelah itu menghafalkannya, menghafalkan, kemudian menawalkannya, kemudian yang terakhir adalah menyebarkan mendakwatannya, menyebarkan mendakwatannya. Nah, maka ini tahapan-tahapan di dalam majlis ilmu, al-insaw, diam, al-istimah, mendengarkan, al-haifat, menghafalkan, al-amal, menghafalkan, dan al-nasir, menyebarkan yang mendakwatannya. Nah, baik, untuk kita ini sulit, mendengarkan, boleh menghafalkannya, tetapi ada di antaranya itu al-kitabah, mendengarkan, kemudian menulis. Ya, karena hafalan kita tidak seperti para ulama tersebut. Nah, maka kita tulis, karena ilmu itu pulih dari al-ilm bil-kitabah, mengingat ikatannya, ilmu itu adalah dengan tulisan. Maka setelah kita menulis, kita melihat kembali tulisan kita, menghafalkannya, kemudian menghafalkannya, dan kemudian menyebarkan. Nah, berkata pula imam Sufyan, lawa imam Sufyan al-Sawri, rahimahullah wa ta'ala, kalau diitelahkan, karena imam Sufyan, ada dua, imam Sufyan al-Sawri dan Sufyan, Ibn Uyayyah, rahimahullah wa ta'ala, berkata imam Sufyan, Al-alimu la yumari, wa la yumari, yunsyir hikmat Allah, fa'imkubilat hamidallah wa hitubdad hamidallah, berkata imam Sufyan bahwa Sufyan al-alim, itu la yumari, sebagaimana dalam bisik yang terdahulu pada akhir dalam dari 4, akhir yang 6, sabda berkata Allah wa ta'ala, yaitu, bahwa kuntutlah ilmu, ta'ala wa ilman, ya, pelajarilah ilmu itu, untuk diamalkanlah, subah, murgihil ulama' wa la, sumah, rizh, sufyan, yang untuk bersombor kepada para ulama' atau mendebat, membodoh-bodohi para orang-orang al-alimu, maka ilmu, orang yang alim la yumari, orang yang alim ini tidak mendebat-debat, tidak mendebat-debat orang, wa la yudari, tidak mendebat-debat, mudah apa, mudah adalah, apa, berdiplomasi yang mengandung kejelekan, ya, karena diplomasi mudah ada dua, ada yang baik, ada yang jelek, ya, diplomasi yang baik adalah, untuk setujuan akhir, ya, dalam rangka mendapatkan masalah dan meninggalkan modor, karena ada modor yang besar, terkadang kita melakukan bahasa bahasa atau bentuk diploma, ya, karena kalau tidak, modor, menimbulkan orang yang lebih besar, bersamaan dengan itu, kita tidak menggugurkan prinsip agama, ya, nah, mudah apa yang jelek adalah, yang menggugurkan prinsip agamanya, yang menggugurkan prinsip-prinsip agamanya, maka tidak boleh orang alim melakukan itu tersebut, nah, dalam rangka tujuan tertentu, tujuan duniawiat, dia melakukan mudah, ya, ini namanya menggugurkan prinsip agama, maka korang alim, la yumari wa la yudari, yunsir hikmat Allah, tidaklah dia alim ini menyebarkan hikmat Allah, ya, ini, yang dimaksud adalah, dalil, hujah, tidaklah dia menyebarkan hujah-hujah Allah, ya, ini hujah Al-Quran dan Sunnah, fa'in kubilat, kalau diterima, alhamdulillah, dia menguji Allah, dan, kalau ditolak, juga dia menguji Allah, ya, ini, orang yang ikhlas, orang yang alim, yang ikhlas, tidak ada perbedaan antara diterima, apa yang dia dakwakan, atau ditolak, selama dia berjalan-jalan, usul prinsip agamanya, tidak melakukan bumarah, tidak pula berdarah, nah, biar, mengandung kecilaikan, tetapi kalau, adanya masalahan, untuk mengindarkan mazharat yang juga tak terkadang, ya, dilakukan hal tersebut, bentuk mudah, dalam rangka, tujuan ibadah kepada Allah SWT, dalam mengujudkan, kemudian, dari sahabat jahat, ayah bin Abdul Allah SWT, kata-kata, kemudian pelajarilah al-shorm yakni dia senang kemudian pelajarilah ilmu yakni kelembutan kemudian pelajarilah ilmu kemudian pelajarilah amal kemudian kemudian dakwakanlah nah kemudian kemudian bercakap wakadakan sungguh para sahabat itu saat beramal jenis hadis-hadis yang sampai pada mereka yang sampai pada mereka dari Rasulullah s.a.w barulah abad sangat bersemahat untuk mengawalkannya ya hatta walau labiazhar ia makna sekalipun terkadang satu hadis yang sampai pada mereka belum nampak makna yang dimaksud adalah dalam hal-hal sekalipun hadis itu dalam perkara jibiliyah ya yakni berbentuk perang oleh Rasulullah nah dalam hal sifat-sifat sifat yang bukan berbentuk ibadah ma'bah ibadah mu'i yang berbentuk misalnya dengan rupu-rupu Islam tetapi hadis berhubungan dengan masalah jibiliyah yang mereka ketika melakukannya karena cinta kepada Rasulullah sebagai tibahan limakan alaihi al-muska s.a.w maka itu bisa bernilai bisa mendapatkan pahala makapun mereka sahabat ini sangat bersemangat untuk mengamalkannya nah ini para sahabat kita lihat umar bagaimana semangatnya dalam mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sampai dalam perkara jibiliyah warna sendalnya Rasulullah karena makannya Rasulullah nah ini diikuti ya demikian pula sahabat yang lainnya sangat cinta terhadap Rasulullah s.a.w Anas bin Malik Abu Hurara Nah seluruh suara ya berupaya untuk menegahkan mengamalkan seluruh hadis-hadis yang sampai kepada mereka nah kita lihat pada awal halaman saya pada halaman selamat sejati berkenaan sahabat Abu Dha yang saya ingat pada awalnya yang sudah suka saya menerjemah makna som-som kita lihat siapannya Abu Dha ya seluruh matahat lau wadah tu at som-som som-som ala adih wa akar illa kata ya duma zanantu anni amkudu kalima dan sami tuhar minal nabi s.a.w s.a.w yang meletakkan suyu kemudian beliau menikar rakyat di lengkunya di lehernya ini kalian letakkan pedang untuk membunuh beliau kemudian dia katakan dan aku jalan padahal yakin menyaksikan bahwa saya akan mengejarkan satu kalimat akan mengamalkan satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah s.a.w dalam keadaan orang ini sudah meletakkan pedang di leher beliau tetapi beliau masih mengetahui satu hadis yang dia dengar dari Rasulullah s.a.w maka saya kata beliau saya akan mengamalkan hadis tersebut yang saya dengar dari Rasulullah sebelum kalian tempat memotong leher yang sebelum kalian melangsungkan pedang tersebut di atas lehernya ini menunjukkan hidupnya para sahabat Rasulullah s.a.w di dalam mengamalkan di dalam mengamalkan hadis yang sampai kepada mereka dari Rasulullah s.a.w ini seluruh sahabat dipikir para sahabat Rasulullah s.a.w wa radiyallahu adhu jami'an nah mata sepatasnya untuk kita mencoba mereka sepatasnya kita mencoba mereka demikian pula para imam-imam ahlusun awal jama'ah nah berkata imam berkata imam berkata 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 nah yang dimaksud adalah sahabat imam karena antara ibu mahdi adalah termasuk akornya zamannya imam bukari laki Allah nah termasuk di zaman imam bukari antara ibu mahdi adhu sahabat sahabat adalah sahabat adhu di sini imam bukari bukan bukan sahabat setelahnya nah jadi setelah sahabat sahabat setelahnya ya nah maka dimaksud tentunya sahabat ibu ibu hiyadah bukan sahabat Allah pada yang di atas apa yang dimaksud pada sufian pada kalimat yang sebelumnya maka berkata sufian ibu hiyadah alhamdulillah hadith illa amil sufihi walau marah na' tidaklah sampai kepadaku hadith dari wa'alhamdulillah sallallahu 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 melainkan aku amalkan dengannya sekalipun sekali ya artinya kata sufian ibu hiyadah tidak ada hadith yang sampai kepada beliau dan beliau yaitu dari Rasulullah mesti beliau akan berupaya mengamalkannya sekalipun sekali kalau memang itu sulit ya kalau memang itu berat mesti beliau akan mengamalkannya sekalipun sekali saya nah demikian berkata oleh Imam Ahmad ibu Alhamdulillah ma'katabtu haditha illa wa'lamisu bihi hatta ma'atabhi anna nabiyya sallallahu sajam wa'atwa ba'ibat dinara fa'asaitul hajjah ma'inara dina sajam kata Alhamdulillah aku merulis satu hadith tidaklah merulis satu hadith kecuali sungguh aku telah mengamalkannya tidaklah merulis satu hadith kecuali sungguh itu aku telah mengamalkannya subhanallah ibu kalau kita lihat ibu ma'atab dalam minatnya puluhan ribu hadith dalam minat ibu ma'atab puluhan ribu hadith dihuburkan oleh beliau berarti semua yang ditulis oleh beliau tersebut telah diupayakan diamalkannya nah ini mengenjutkan bahwasannya maksud yang prinsip tujuan terutama adalah apa nah hatta merahui anda nabi s.a.a.kajam kataku ma'amal hingga satu hari lewat padaku tentang sesuatu bahwa nabi itu berbekam maka aku mengatakan bahwa rasulullah memberikan yang membekam hujur itu diberi upah oleh rasulullah berumah jinah ya maka berupaya mengikuti mengamalkan apa diamalkan oleh rasulullah beliau berbekam lalu kemudian selain itu beliau memberi upah kepada si tukang bekamnya sebab kemana dilakukan oleh rasulullah alaih s.a.w.t nah kalau ada yang bertanya apa kait cipna nah berbekam kemudian memberi upah kepada ahli bekam sunnah terukat ha ha awak jawabannya ha senah santus senah nah sunnah karena rasulullah s.a.w.t melakukannya ini yang diterapkan oleh imam Ahmad ya sampai kepada beliau hadis bahwa rasulullah berbekam kemudian beliau mengumpang tukang bekamnya maka beliau menerapkannya dia berbekam dan memberi upah kepada tukang bekamnya berarti beliau mengikuti apa perbuatannya rasulullah s.a.w.t sebagai sunnah nah sebagai sunnah hanya saja nah ada skala disini bahwa kalau begitu tidak apa-apa ya mungkin bisa muncul permasalahan kalau begitu tidak apa-apa orang menjadi tukang bekam kemudian menetapkan upah mengambil upah profesi nah dijadikan profesi bukan maka jawabannya jawabannya adalah kelebihanan perhatian para imam nah diambil dari hadis rasulullah s.a.w.t bahwasannya sejelek-jelek karut adalah hajan sejelek-jelek hasil usaha adalah profesi bekam nah yang lain ya bahkan imam syubah mengatakan khobid hasilnya ini khobid ini sangat jelas khobid itu apa kalau 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 dimaksudkan agar rasulullah itu sebagai syotah yang berlindung dari apa doa doa masyub mengambil upah berprofesi sebagai hajjama hasilnya adalah khobid ini ucapannya imam syotah dan ucapannya para imam yang lain ini mengatakan syar apa jelek nah takkan tetapi kita jawab sekali yang kita katakan tadi bahwasannya tidak tidak berhentangan tidak ada segala rasulullah berdukang memberi upah kepada bukan bukan tidak berhentangan dengan orang yang melakukan bukan tetapi tidak menetapkan apa upah tidak menjadikannya sebagai profesi penghasilan utama di dalam bukan tersebut nah maka ini tidak ada persalah kalau diberi alhamdulillah kalau diberi alhamdulillah diambil tapi kalau tidak diberi maka dia tidak menjadikannya sebagai apa profesi penghasilan utama dalam kakbul hajjah tersebut jadi tidak ada perbentaran nah maka yang melakukan kakbul hajjah ini in in namal amal amal binia dalam memantapkan dia bahwasannya amalan itu dia nah hanya saja terus serang saya sendiri untuk bisa menjawab sampai hari ini dan perlu kita tanyakan insya Allah akan ingatkan di bantuan nanti kita tanyakan ke yaitu bagaimana saudara-saudara kita yang melakukan bekang tetapi dia membutuhkan biaya membeli misalnya kapal membeli minyak membeli alat semuanya makanya mahal apakah kemudian ketika orang berbekang kita tidak mengambil upang ya artinya kita katakan pada orang itu kami tidak mengambil upang tapi kami tahu kalau kesannya diberi alhamdulillah pamati dan tidak ada masalah ya apakah boleh karena sebab adanya alat-alat ini tadi fasilitas yang dibutuhkan yang harganya cukup mahal nah ini iskan disini sampai saat ini saya pribadi tidak mampu menetapkan akan tetapi insyaallah kita akan tanya ke masyarakat nah tetapi jelas ucapan para imam ini tidak tidak ada kesamaan bahwakan yang kut berhajar atau ini adalah jelek sejelek jadi usaha adalah usaha berprofesi mengambil hasil dari bekal tetapi perlu ditanyakan karena adanya perkembangan perkembangan ilai yaitu membutuhkan alat-alat dan sebagainya membutuhkan juga bensin misalnya kendaraan untuk pergi ke rumah orang yang akan dibekang dan seterusnya nah ini butuh kejelasan penjelasan dari para masyarakat saya untuk ingatkan insyaallah saya minta tolong kepada ikhwah yang nanti ikut dalam doa bantul saya minta tolong nah diingatkan jangan sampai ada yang lupa insyaallah karena insyaallah nah kemudian kita menjadikan perkataan Al-Fatihullah 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 saya sedikit tambahkan tadi bahwa apa yang saya katakan ini sama kali bukan untuk menyinggung ikhwah-ikhah kita saudara kita nah saya tapi karena ada memang topi-topi yang 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 kurang bagus sehingga terlalu membawa kepada mana yang jelek maka ini tujuannya untuk saling ta'un kita saling kalau menolong dan saya kejiklah yang pekerjaannya seperti ini menginginkan apa kejelasan tentunya mereka ikhlas mencari yang terbaik kalau memang jelas apa yang saya itu tidak diperintahkan untuk meninggalkannya insyaallah ikhwah kita akan meninggalkannya tetapi karena belum ada kejelasan maka apa yang kita pastikan dari sebagian ikhwah kita masih mengasukkannya nah karena belum ada kejelasan tapi insyaallah dari sini keinginan pada kebaikan semuanya ingin kebaikan semuanya ingin kebaikan nah maka sekali lagi Allah Allah sudah menanyakan kepada masyarakat nah kita lanjutkan kata mu'adil haditha Allah fa'idah atlas di fauna apabila seorang ikhlas di dalam ilmu dan dia beramal di mengamalkan ilmu tersebut nah maka orang yang seperti ini terkondol kulit akhir tujuannya yang terlalu berkhusus akhir orang yang ikhlas dalam ilmu dan amal dan mengamalkannya maka orang punya tujuannya adalah terlalu akhir ingatannya terlalu pada akhir dan juga dia akan berjalan diubahui dengan awna dengan tawafu ya dengan berbeda api tidak dengan somo sebelum Allah dalam suatu yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan merendah hati tidak sombong tidak congkak kalau diajak bicara oleh Rahman Jahil mereka menyatakan salam semoga Allah menyelamatkan kalian nah dari Ibrahim Ibn Adhim Wallah Adhim Adhab nah berkata Ibn Ibrahim Adhab Rahimahullah berhenti akan menuntut ilmu ikhlas maka di ilmunya itu akan memberikan manfaat kepada Allah juga akan memberikan manfaat pada dirinya sendiri dan orang yang seperti ini ikhlas dalam dalam salam ilmu kanal kumulu akabba ilaihi bin al-tasaw yakni sifat al-kumul rendah diri rendah hati ya itu lebih disukai oleh dia yakni merata lebih lemah dia merata lebih lemah dari yang lain itu lebih disukai oleh dia daripada kata daripada bercongkak bercongkak menanggap dirinya lebih kawih lebih kuat ya nah orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu menganggap dirinya lebih lemah lebih rendah itu lebih islami daripada kata daripada merata lebih tinggi atau lebih lebih kuat nah demikian karena sifat ini itu akan menambah pada dirinya tawabu menambah pada dirinya ikhat zullah yang ini rendah hati wakil ibadat teristihadan juga akan menambah kesungguhannya dalam ibadat dan menambah sakutnya kepada Allah dan kerinduannya kepada Allah wa ta'ala wakil nasi tawabu'an dan menambah tawabunya di tengah-tenah manusia dan la yubali ada makhluk yang ada di dunia dia tidak peduli apa yang terjadi pada dirinya pada sore dan paginya pada siangnya pagi dan sore dari dunia ini maksudnya apapun yang dia dapatkan dari dunia ini la yubali dia ikhlas menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah s.w.t naf ya yakni kona merasa cukup dengan apa yang ada ini fa'idah ya buah yang dihasilkan daripada orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu naf demikian perkataan imam Ibrahim Ibn Adhan Basim Allah وتعليم العلم يثبته وليس معنى هذا yang yakris al-hadith على التقدر ولكن المراد أن يسعى إلى أن يذاكر علمه ويغذله لمن يسأله من زملائه ومن بدونه فيعلمهم ويعيد عليهم الدر لا صعيا للم شيخ عليهم وَالتَّقَضُّرُ قَبْلَ الْاوَانِ فَإِنَّا هَذَا كَاللَّهَ قَافِرِ الْعَظِيمًا Kata penulis Hafizah Allah mengajarkan ilmu yang setelah ilmu mengamalkan dan mengajarkannya ini akan menguatkan menguatkan ilmu berseru وَلَيْسَ معنى هذا bukanlah maknanya ini ya yakni anjuran untuk mengajarkan ilmu keutamaan daripada mengajarkan ilmu bukan maknanya bahwa kita memberitahkan orang-orang al-hadar yakni orang-orang yang baru yang pemula untuk kemudian tampil dalam memberikan talib-talib bukan ini maknanya kata beliau وَلَيْسَ أَلْمُرَضُ akan tetapi maknanya adalah yang dimaksud agar dengan ta'lim ilmu ini menta'limkan ilmu tersebut setorang itu akan semakin mantap mudah parahnya murojaan yang terhadap ilmu itu semakin mantap semakin kuat wairziluhu limayat aduhu ilmu ilmu nah dan dia berupaya untuk apa menjelaskan ya kepada teman-temannya yang bertanya kepada dia terhadap ilmu tersebut dan orang-orang yang di bawahnya dan orang-orang yang di bawahnya dia berupaya untuk ada upaya untuk menjelaskan ilmu tersebut ini maknanya ta'lim tidaklah kita perlu ta'limkan di sini itu agar semakin kuat bukan maksudnya sekalipun belum mampu masih pemula disuruh untuk mengajarkannya yakni membeli normal atau takut sampai sebelum waktunya ini jelas salah dan tidak tidak benar akan tetapi maksudnya di sini adalah ada upaya untuk berdakar untuk merajak ilmu tersebut untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang bertanya dari kawan-kawannya atau dari orang-orang yang di bawahnya dia mengajarkan lalu mengulangi pelajaran tersebut nah bukan lapa yang syekh alaih ya bukan upaya untuk kemudian apa menjadi syekh atas mereka untuk menjadi guru dan tampil sebelum waktunya bukan ini maksudnya karena itu adalah hal yang sangat berbahaya ya perkara yang berbahaya sangat besar bahayanya yakni tampil sebelum waktunya nah sebagaimana yang telah kita selupkan pada syiir dari sebagian ilama man apa man ta'adjalah oblah awani uki babi hirman barang siapa yang tampil sebelum waktunya man ta'adjalah oblah awani uki babi hirman barang siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya maka dia akan berakibat terharamkannya dari khakil nah yang dari ilmu kemudian juga ucapan para imam hatta pa'udu sazad babak oblah ayyaf sarim ayyaf yaitu sazad babak yang dimaksud adalah buah apa kismis zadib ya yang belum 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 matang tetapi dipaksakan makan sebelum matangnya ya makanya diperingat diperingatkan oleh para ulama untuk tidak demikian tidak tidak seperti orang yang memaksakan buah kismis itu belum matang dipaksakan untuk dimatangkan nah maka ini sesuatu yang jilat sesuatu yang jilat sesuatu yang jilat yaitu memaksakan sebelum matangnya nah berkata pula ibu syafir rahimah apabila orang yang baru yang ini orang pemula yang dimaksud disini hal adalah orang yang pemula baru memaksud ilmu ya kemudian tampil maka akan lukut darinya kebaikan yang sangat besar apa maksudnya bahwa orang yang masih baru pemula kalau dia sudah tampil akan lukut darinya kebaikan yang sangat banyak apa maksudnya ucapannya yang syafir rahimah Allah siapa yang menjelat foto apa maksudnya ucapannya yang syafir nah foto ha ambil lanjut dasar dia sudah pelajari ilmu dasar Sudah pemula Sudah pelajari antur misalnya sekarang Antur sudah selesai Enggak pula selesai Pelajaran Jurumia Nah, kemudian setelah itu Langsung Jadi ustad Langsung jadi ustad Tidak, maksudnya ustad Dia mengajarkan juga yang lainnya Ya, karena sudah ada model Jurumia Diajarkan juga yang lainnya, misalnya diajarkan Tafsir Munkasir Misalnya, atau Ya kan, karena sudah ada model Kemudian diajarkan Viki, misalnya Nah, apa maknanya? Fakal Fahir Munkasir Nah, artinya Kalau sudah Tafudur, itu Banyak Belajarkan diri Tidak mau lagi bertanya pada orang lain Tidak mau lagi belajar Ya Akhirnya Terlalu putihkan darinya Kebaikan yang sangat Yang sangat banyak Seandainya kalau dia belum Akhirnya dia masih punya Semangat untuk Mengambil ilmu dari yang lain Belajar Nah, makanya kita ini Membawa Soal Permasalahan pribadi Darurin Yang bersebut darurat Yang mestinya Masih dalam Menuntut ilmu Tetapi Karena keadaan Yang Terpaksa Darurat Maka Kita ajarkan Apa Salim-salim seperti Nah Wala Santainya ada Misalnya Salatah tolabel ilm Dari Luar negeri Misalnya Masya Allah Ya Kita akan Menuntut ilmu Nah Kita duduk dengan Alim tersebut Kita Menuntut ilmu Mengambil ilmu Nah Kepada Kepada Beliau Atau Kepadanya Akan tetapi Kondisi Dan juga InsyaAllah Kita berupaya Untuk mengajarkan Perkara-perkara Yang sesuai dengan Pemampuan Apa yang kita tidak Mampu Kita tidak Paksakan Tetapi Kita katakan Allah wa'ala Dan kita tanyakan Kepada Para ulama Nah Maka Ini sebagai Bentuk Ta'awur Saya Maka demikian Perkataan Yang dimaksud Menulis Mengarah Karya tulis Yang bisa Mengopakkan Bila ilmu Adalah Mengarang Masalah Ma'ala Mengumpulkan Masalah Ma'ala Dan mengurutkannya Mengurutkan Masalah Ma'ala tersebut Dan mengurutkannya Yang terbaik Yang terbaik Kemudian Berupaya Untuk Menjauhkan Dari orang Dan sampai Dia menulis Satu hal Yang aneh Yang ganjil-ganjil Tinggalkan Yang ganjil-ganjil Yang aneh Ya Sekalipun Terhadap Kita masih Yang kita yakin Bahwa itu benar Tapi tinggalkan Karena Misalnya Tidak ada ulama Yang mengucapkannya Tidak ada ulama Yang mengamalkannya Tinggalkan Sekalipun Di benar kita ini Itu benar Menurut kita Ya Sebagai apa Ihtia'at Sebagai Tikap Kehati-hatian Nah Dan bersungguh-sungguh Untuk mencari kebenaran Wolehnya Elmercud Men Astaqal Lep Talaq 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 Yang yasih Talaq Annah Wolehnya Talaq Beghar In Talaq Naman Lep 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 Talaq 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 Man Talaq 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 mustersidan, mustahnisan bikalamihi wa taulihatihin nah, bukanlah maksudnya sibuknya Tawalif dalam mengarang, membuat karya tulis ya, itu adalah agar dia berupaya bermaksud untuk mengeluarkan tulisan terhadap manusia bukan itu situanya, tidak boleh tidak dibolehkan untuk mengarang karya tulis agar supaya dia dikenal manusia tahu bahwa dia pun sudah menulis lah ini niat yang tidak benar tujuan yang tidak benar nah, karena Tawalif dalam tingkatan mar'ala ini lama yabludh adal haqba dia belum sampai pada tingkatan tersebut, yaitu itu apa, mengarah menulis dihadapan seluruh manusia belum sampai, ini masih tingkatan pelatihan masih dalam tingkatan pelatihan maksudnya karya tulis ini yakni mengumpulkan menulis kemudian setelah itu mungkin menyerahkan kepada orang yang ahli kemudian dibaca diperiksa kembali kalau sudah benar Alhamdulillah ya, diambil faedah oleh orang-orang di sekitarnya oleh orang-orang teman-temannya atau orang-orang yang di bawah bukan tujuannya untuk dengan tingkatannya yang seperti ini yang masih baru kemudian tujuannya untuk disubarkan di seluruh dunia misalnya lah wa inna mayu orang-orang baru akan tetapi indahlah dia menampakkan kitab-kitabnya tadi tulisannya kepada para ulama ala ilam dan orang yang di atasnya atau orang yang sebelumnya dia yang lebih senior dari dia dalam menuntut ilmu indahlah dia minta bisingan muntarsidan meminta bisingan nah meminta bisingan jika lahirin kemudian juga mengambil apa eh sihna penguat-penguat yang mengumpirakan di dalam ucapan-rucapan para ulama tersebut dan arahan-arahan mereka nah wal maksud anna tersebut yusair walakad yusair kesimpulannya bahwa mengarah di dalam ilmu ini bisa membantu untuk menguatkan hafalan dan memantapkan seseorang di dalam beberapa masalah-masalah nah karena memang beda kalau kita sudah menulis satu masalah itu beda saksifnya merupaknya dengan ketika kita cuman membaca saja tapi tidak pernah melakukan penelitian dalam tertulis ini kita tulis sesuatu tersebut itu lebih berbekas nah lebih lama bekasnya dan lama silahnya dibanding dengan cuman kita membaca pada nah maka dengan tujuan menulis ini adalah untuk semakin membantu dalam memuatkan pembeli ilmu tadi dan beberapa masalah-masalah walauh ta'ala alhamdulillah insya Allah kita membuatkan pada al-aslu al-tamin iaitu dasar yang kedelapan pada pertemuan berikutnya subhanallah subhanallah wa bihamdiki syadullah ilanil antastas al-kotu bilaik akul da'wanan alhamdulillahi rabbil alam berikutnya selamat menikmati